Halo people in spiritual learning, pada kali ini saya ingin berbagi 3 tips paling penting untuk kamu jika kamu saat ini adalah seorang freelancer pemula. Jadi freelancer itu kan kadang ada pekerjaan, kadang tidak, kadang dibayar murah, kadang dibayar mahal, dan kebanyakan orang saat ini freelancer itu terlihat seperti pengangguran ya. Jadi kayak orang yang penghasilannya itu kurang atau juga belum stabil di dalam dunia freelancing. Jadi disini saya ingin membagikan 3 tips yang saya lakukan untuk memulai karir sebagai freelancer sampai bisa sehingga lebih stabil lagi dan menghasilkan banyak uang dari freelance. Baik, tips yang pertama adalah kalian wajib fokus di bidang IT. Jika kalian saat ini seorang web developer, apps developer, UI designer, UX designer, data scientist, dan juga masih banyak yang lainnya, saya yakin penghasilan kalian sebagai seorang freelancer saat ini cukuplah besar. Well, mungkin sekiranya 5-10 juta per bulan itu ada ya. Tapi itu tidak akan terjadi di saat masa pandemik seperti ini sedang adanya corona. Dan sekiranya jika kalian masih menghasilkan 10 juta per bulan di masa corona seperti ini, berarti kalian bukan freelancer abal-abal. Melainkan kalian sudah di-recruit sebuah tim di luar negeri ataupun dalam negeri. Dan pada dasarnya saya adalah seorang product designer. Jadi saya lebih ke desain tapi juga mengerti coding. Dan ketika saya membuat suatu desain, saya selalu memberikan alasan terkait data, teknologi yang digunakan, dan juga behavior pengguna. Sehingga saya tidak akan pernah kehilangan pekerjaan, kecuali IT sudah tidak ada. Lalu tips yang kedua, ini bukan Indonesia. Well, dalam arti ketika kalian sudah berniat untuk menjadi seorang freelancer, jangan berpikir bahwa saat ini kalian masih bekerja di Indonesia. Karena yang namanya freelancer itu bebas. Kalian mau kerja di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Kanada, USA, atau dimanapun. Anggaplah negara itu tidak ada. Jadi sudah terkumpul jadi satu. Tinggal kalian bagaimana mendapatkan klien tersebut dari seluruh negara di muka bumi ini. Dan syaratnya apa? Kalian wajib menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian tidak mau belajar bahasa Inggris dan bermimpi untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Well, I'm sorry. You're not going to do that. So, based on my experience, berdasarkan pengalaman saya, harus bisa bahasa Inggris. Mau kalian beletak-beletok? Tidak masalah. Writing dulu saja. Jadi, kalian ajak chatting menggunakan bahasa Inggris, menggunakan Google Translate, menggunakan extension Grammarly pada Google Chrome. Intinya, kalian coba untuk memperkenalkan hasil karya kalian ke beberapa negara di luar sana menggunakan bahasa Inggris yang formal. Baik, tips yang ketiga, never do it alone. Kalian berpikir bahwa, oh kalau gue ngerjain project ini, maka penghasilnya lebih besar. Karena buat gue doang, nggak buat si Budi, nggak buat si Bambang, nggak buat si Tono. Lo salah, men. Karena berdasarkan pengalaman gue, waktu itu gue nyoba ngerjain project website sendiri. Betulnya ada 10 juta. Dan seperti gue bilang, gue bisa desain, gue bisa modding. Gue kerjain semua, project sudah selesai, 3 bulan kemudian, klien datang lagi. Bilang ternyata, mas ini ada bug, mas ada ini. Lah, gue lagi ngerjain project juga kan kondisinya. Jadi, gue bingung gitu cara ngatasinya. Well, mau nggak mau project yang saat itu sedang gue kerjakan, harus gue tunda. Dan gue mengerjakan error tersebut yang telah gue kerjakan 3 bulan sebelumnya. Coba bayangin kalau kalian punya tim. Kalian punya 5 orang, 2 developer, 1 designer, 2 lagi mungkin seorang marketing. Dan kalian cukup fokus di bagian desain atau coding. Sehingga nantinya banyak project yang bisa kalian tangani dan juga banyak penghasilannya. Kalau sendiri, kalian dapat 10 juta. Kalau berlima, kalian dapat 500 juta. Walaupun nantinya dibagi 5, masing-masing 100 juta. Berarti masih banyak kan ketika kita bersama-sama. Ingat, untuk menjadi seorang kaya raya, kalian perlu berkolaborasi. Kalian menghaluk sosial. Kalian harus bekerjasama dengan orang lain dan saling mengungkapi. Well, saat ini saya sudah jarang desain, jarang coding. Saya lebih quality control. Saya menjadi QA ya, quality insurance. Pada suatu project freelance. Jadi, ada project freelance datang. Saya baca. Oh, ternyata saya tahu nih siapa saja yang saya perlukan. Jadi, saya kontak mereka. Coba kerjain. Nanti 20% dari project tersebut itu buat saya. Dan mereka ya oke-oke aja gitu. Tapi, tanggung jawab saya itu lebih besar. Saya wajib memastikan bahwa project ini harus selesai pada waktu yang telah ditepatkan. Dan harus sesuai dengan fitur-fitur yang diminta oleh klien. Jadi, mungkin beberapa orang bilang, kok lu gak kerja sih tapi dapet duit gitu. Lah, gue sebenarnya kerja. Gue menjual kepercayaan. Gue menjual kualitas. Dan gue juga menjual relationship. Karena kalau gak ada gue, ya mereka gak dapet project kan. Nah, gitu ya. Itu level tingkat atas ya. Untuk sekarang, pokoknya kalian wajib bisa berbahasa Inggris. Kalian pelajari. Saya gak mau tahu kayak gimana caranya. Juga kalian perlu memiliki keahlian dan juga hasil karya yang saat ini dibutuhkan di dalam bidang IT. Lalu yang ketiga, ketika kalian sudah tumbuh jaya. Bikinlah team. Jangan sendirian. Jangan rakus. Bikinlah team. Bangun yang kompak. Terus cari project. Oke, people. Spirit of Nings. Semoga bermanfaat. Dan jika masih ada pertanyaan, Silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab jika sedang tidak sibuk. Well, I'll see you in the next video. Bye!